Intro Halo Earth, welcome back with me and si Merah and we are the Earth Oke guys, jadi hari ini gue mau kasih tau ada beberapa progres yang udah gue lakuin buat si Merah tentunya guys ya Jadi ini sekalian menjawab challenge ya dari kalian yang kemarin itu ada yang bilang Satu, ya beginilah pokoknya komenannya Pokoknya tentang warna velg, kenapa warna velg si Merah itu sedikit di komen keliatannya tuh kurang berani atau gak kurang colorful Oke guys, jadi sebenernya gini, kenapa gue bikin si peleknya tuh yang sebelum-sebelumnya berwarna putih guys Karena balik lagi warna ciri khas workmaster itu sebenernya warna putih, kalau enggak brush finish ya guys ya Dan tentunya untuk memperkental bendera Indonesia merah putih Jadi kemarin itu sampai gue mikir, yaudahlah biarin aja merah putih kayak Indonesia banget gitu guys Sampai akhirnya sekarang ada yang komen, minta diubah dan akhirnya gue pun sudah merubah Tentunya kalian boleh tebak ini warna apa Mungkin di jawaban komen udah ada yang bener sih, kerempet-kerempet Tetapi sebenernya ini belum kelar finishingnya banget Ini baru fresh banget, beres di chat Dan kita langsung pasangin buat simulasi kasih tunjuk ke kalian Dan menjawab challenge dari kalian guys Oke, langsung aja kita kasih tau Jadi ini warna velgnya bener yang kayak ada di jawaban di vlog sebelumnya guys Warnanya gold Jadi sebenernya untuk prosesnya tuh kita kemarin agak sedikit terburu-buru Jadi kita langsung ya berhubung ini Meister tuh yang gue seneng adalah Si palangnya itu tuh tidak menyentuh wilayah-wilayah bau tripisnya guys Jadi gue langsung todong aja nih, gue tutupin wilayah tripisnya Gue langsung chat palangnya sampai sehingga ini udah kechat banget nih Dan rapih ya Jadi gak perlu yang ibaratkan gue harus bongkar-bongkar bau tripis Walaupun sebenernya kalau kerjaannya mau detil banget Itu namanya velg tripis itu bisa dibelah menjadi tiga bagian guys Outer lips, face, dan barrel Tapi disini berhubung kerjaan di bengkel lagi Oke, penuh banget sih guys Jadi ini gue cara maksimal aja kali ya Biar bisa ngasih tau ke kalian cocok atau enggaknya Boleh aja komen lagi guys Dan tentunya untuk memberi tau kalian ya Kemarin ada sedikitnya tuh wilayah Apa nih? Gue di komen soal Bang detailin lagi wilayah mesinnya Oke Kemarin mungkin di vlog belum ya Vlog sebelumnya belum ya wilayah mesinnya Jadi ini gue sekalian mau open Kasih tunjuk kalian Bentar, gue nyalain lampu deh Set Oke, jadi gini Wilayah lampu expander Eh, lampu lagi Mesin guys Sorry nih Tapi kemarin gue baru bikinin cover nih Ini sedikit kotor ya Jadi tinggal gue cuci-cuci-cuci Dan konstruksinya nanti ke depannya gue akan pasang ini Dengan mengikatkan klip-klip ori dari expander-nya Jadi ini pasti keliatannya rapi banget Dan tentunya kemarin kabel-kabel juga udah gue sedikitnya Pinggir-pinggirin dan umpet-umpetin di wilayah Apa nih Bulbarnya ya Jadi udah di dalam sini semua nih Kabel-kabel nih Tuh jalurnya udah jadi satu semua Gak ada yang simpang siur ke wilayah-wilayah tengah ya Nah, jadi seperti ini guys Progressnya satu per satu Dan tinggal gue detailing mesin Gue detailing velg Gue detailing bodi lagi Dan ini mobil bisa ready to show lagi guys Mantap Dan tentunya Ini masih level 3 PPKM Gue masih bisa ibaratkan Minta challenge juga dari kalian ya Kalian mau nge-challenge mobil ini apalagi Jadi wilayah-wilayah apa juga yang masih belum Apa nih Belum sempurna atau enggak Kalian boleh lah bantu koreksi gue disini Karena Gue disini Ngerjain mobil sih cukup banyak Jadi gak yang terlalu fokus sama si merah ini gitu Sampai akhirnya kemarin juga ada yang mungkin tanya ya Ini cara buka Apa namanya Buat Pengisi bensin gimana Caranya gampang banget Nih gue ulang sekali lagi nih guys Tuh Jadi ada di wilayah sini guys Dan tentunya Kalau bicara soal mentok dan tidak mentok Tentunya tidak mentok guys tuh Jadi ini bener-bener Gak ada mentok-mentok sama sekali Tuh Oh my god Yang buat kemarin mungkin komen-komen Ini gue jawab sekalian ya Biar gak terjadi komunikasi yang tertinggal gitu Jadi ini mobil bener-bener udah gue Prinsipin Fashion all function guys Alias Ini boleh ber-fashion Tapi fungsinya pun juga ada Ditambah lagi yang kemarin nanya Interiornya spill Seperti apa nih gue kasih tau Interior mungkin Gue sedikitnya mau kasih tau Ini expander tipe sport guys Dimana yang interiornya tuh Dominannya warna hitam Di pilar ini yang seharusnya Tipe ultimate ya Ini warnanya cream beige Ini gue ambil kenapa Yang sport gitu Karena Warna hitam Dan kedua panel-panelnya pun udah Ya Motifnya karbon gitu guys ya Jadi Bikin nyambung dengan Jok gue nih Karena jok gue nih bright juga Guys Yang karbon ya Jadi ini udah bener-bener Menurut gue sih udah kayak Satu kesatuan banget sih Mobilnya ini gitu Jadi gak belang-belentong gimana Nah cuman mungkin Kedepannya gue akan Rombak sedikit Wilayah sini nih guys Pilar ini Karena ini tertinggal Masih warna beige Dan Flavonnya Nanti mungkin kedepan Gue akan bungkus Antara dua nih Boleh kalian juga Kasih masukan ke gue Mendingan pake bahan jaring Seperti bright Atau Sweat guys Karena kalo di dunia balap itu Sweat itu sangat penting Ya guys ya Jadi Gue minta pendapat banget nih Buat kalian Dan tentunya kalo masih Belum ada yang sempurna-sempurna Juga di mobil ini Kalian boleh komen Di bawah aja guys Tapi Yang jelas Gue jujur Satisfy banget Dengan warna ini Kenapa? Karena jaman dulu Gue setiap launching Body kit dari Earth Itu pasti warna velgnya Gold guys Jadi Kedepan juga mungkin Mengembari nih Projectnya si ini nih Lexus ya Seksi Lexus nih Ini Bipunya Gue lagi nyempurnain lagi Tetep pake ring 20 guys Dan warnanya gold juga Jadi Bener-bener Pengen bikin mobil Disini nih Ada yang Rada kembar-kembar sedikit lah Walaupun alirannya Beda gitu guys ya Oke Mungkin Gue ingetin juga guys Kita lagi ada White Season Alias Earth Season 2 Merchandise Baju Yang kodenya tuh RGB Alias warna putih Basicnya Dan tulisannya itu Apa nih Red Blue Ya pokoknya warna RGB lah Kalian boleh cek aja Linknya ada disini Di Tokopedia juga ada Kita bisa inputin Dan tentunya Limited edition guys Jadi Kalian cepet-cepetan deh guys Jangan sampai kehabisan Karena Kaos produksian dari kita ini Gak ada namanya Produksian kedua Atau ketiga Jadi Buru-buru deh Mumpung stoknya masih ada Dan baru banget rilis Kalian gue rilis si Pelgnya Expander nih Jadi gue harus tau juga Saber T Buat kalian mungkin yang Sebelum-sebelum itu Comment ke gue Kalau gak DM gue gitu Secara pribadi ya Bang Kalau Saber masih ada gak Bang Kalau Saber masih ada gak Oke Sekarang ada guys Ini yang volume kedua nih Sabernya nih Kalian boleh cek langsung di At Earth.Industry Jadi Ada Tiga model yang kita Launching nih guys ya Sebenernya sih ada Empat sampai lima Tapi gue mau Kasih tau yang tiga dulu Dua Kaos Saber volume 2 Dan Earth Season 2 Yang White Edition RGB itu Jadi kalian boleh cek langsung aja Di Instagram Yang tadi gue udah sebutin Dan tentunya guys Ini gue lagi ada sedikit Proyek-proyek Ya kecil-kecilan lah Gue lagi ngerakit Beberapa motor juga Motornya apa Kalian boleh cek di Instagramnya At Earth.Motoclans Gitu guys Jadi Kalian bisa ngeliat-liat Semua ya Antara garapan kita Mobil atau motor disini Ada semua di Instagram Dan tentunya Jangan lupa subscribe Ya guys ya Karena Ini zaman lagi agak Ya begitulah Gue gak bisa Komen panjang-panjang Yang jelas Gue butuh banget Support dari kalian Dan tentunya Kalian boleh bagikan Video ini ke teman-teman Kalian gitu guys Oke Mungkin Jawaban tentang Question Ini udah gue lakuin nih Challenge-nya ya Jadi Pelknya sudah berwarna gold Kalian boleh komen Cocok atau enggak Apa gue perlu Merubah lagi Atau tidak Dan tentunya Bagian mana lagi Yang harus kita sentuh Kedepannya Kalian boleh aja Komen langsung di bawah guys Gue tunggu ya Oke Mungkin today toby gue Hari ini Segini dulu Tentang si Expander Merah Thank you for watching And be the best On it guys Bye-bye Thank you for watching